Hai Sobat semua, apa kabar hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan dan risiko yang garukah, serta keselamatan untuk keluarga kita semua. Dari banyaknya aksi kejahatan yang dilakukan para pelaku kejahatan, berikut video aksi gagal yang dilakukan oleh para maling. Dan semoga bisa bermanfaat dan menghibur kita semua. Dan langsung saja ke videonya. Seorang pria yang tidak masuk rumah ini tiba-tiba didatangi dua orang pembekal. Pelaku berusaha merampas motor korban. Dan beruntung aksi pelaku diketahui oleh satpam rumah tersebut yang membuat pelaku melarikan diri dan tak sadar pelaku juga meninggalkan motornya. Dan pada video ini, pelaku begal dibuat jengkel dan frustasi oleh korbannya. Dan pada akhirnya, pelaku memilih untuk mengurungkan niatnya dan meninggalkan sepeda motor yang sudah hampir dibawahnya kabur. Terima kasih telah menonton! Dan kali ini pelaku maling dibuat sok dan jantungan karena kedatangannya sudah disambut oleh seekor anjing. Bukannya malah seneng dapat sambutan, pelaku langsung kabur dari lokasi. Hati-hati bagi kalian, nggak cuma motor saja yang jadi sasaran para maling, jemuran saja juga menjadi target sasarannya. Dan lagi-lagi pelaku gocar kacir, aksinya mendapat sambutan oleh seekor anjing galak. Dan kali ini nampak seorang pelaku maling ini dengan percaya dirinya masuk ke dalam rumah seseorang, dan entah apa yang akan diambilnya. Dan pelaku maling ini mungkin mengira rumah tersebut lagi kosong ditinggalkan pemiliknya. Dan benar saja datang beberapa orang yang mungkin saja pemilik rumah tersebut, dengan membawa tongkat kayu dan mengajar pelaku tanpa ampun. Kalau tadi pelaku maling mengincar jemuran, dan kali ini seorang pelaku maling mengincar segarung singkong yang berada di luar rumah warga. Pelaku nampak keberatan untuk mengangkatnya, dan pelaku mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan singkong tersebut. Pelaku begal ini langsung mendapat balasan atas perbuatannya. Aksinya digagalkan oleh seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Pelaku dibuat babak belur telah membegal seorang nenek-nenek. Komplotan begal ini sedang menarget seorang pria yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dengan keberanian dan segenap kekuatannya, pria ini membuat bocar kacir komplotan begal ini dan meninggalkan lokasi. Pada awalnya pelaku begal ini membegal dua cewek yang berboncengan sepeda motor. Di jalan sepi, pelaku dengan pedenya langsung merampas motor si cewek. Tapi tidak disangka si cewek memberikan perlawanan yang membuat pelaku mendapatkan terapi shock dan melarikan diri. Dan kali ini terlihat pelaku maling yang nampak menutupi wajahnya agar tak terlihat dari CCTV. Entah pelaku lagi ngantuk atau mabuk, pelaku terjatuh saat beraksi. Dan pada video berikut ini, terlihat sekumpulan warga sedang menerogasi pelaku maling yang tertangkap. Tetapi si maling berusaha mengeles untuk menyelamatkan diri. Tetapi salah satu dari warga menemukan barang bukti kunci T yang dibuang pelaku. Dan akhirnya salam olahraga pun terjadi sebelum pelaku diserahkan ke pihak yang berwajib. Dan pada CCTV berikut terlihat beberapa orang pemuda yang sedang melakukan pemalakan di sebuah rumah makan. Pelaku memalak semua pengunjung untuk menyerahkan barang berharganya. Dan apes ternyata aksinya sudah diawasi dan dikepung oleh polisi. Sehingga pelaku tak bisa gabur dan tak berkutik saat ditangkap. Terima kasih telah menonton! Semoga pelaku juga menonton video ini dan membuat mereka segera bertaubat kembali ke jalan yang benar. Terima kasih buat semua telah menonton! Sampai ketemu di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!